teman-teman semuanya jadi kebodohan itu adalah gelap mungkin samian pun semerap mungkin samian pun mungkin pernah mendengar tentang al-ilmu nurun yakni ilmu itu adalah cahaya jadi ini adalah kebaikan daripada al-ilmu nurun bodoh adalah sebuah kegelapan teman-teman diumpamakno orang yang bodoh itu dia itu berjalan dalam kegelapan coba samian bayangkan enten seseorang yang mungkin dia itu diletakkan di dalam suatu ruangan diletakkan di dalam suatu ruangan dan dia tidak tahu medannya itu apa teman-teman semerap entenopoi kan garuh soalnya teman-teman dipetengi lah pokoknya teman-teman peteng peteng dan dia tidak tahu menggunakan apa ini coba katanya maju merawasi katanya mundur bengong aneh kata dia ingin mengubah iku kan bisa membahayakan dirinya enggak tenang ini ku diumpamakan dalam kegelapan katanya nganan ya bengong kok dengan enak sumur kan gak aruh katanya ini ya gak aruh enak apa lah orang yang bodoh ini ku gak ngonten orang yang bodoh ini ku mungkin dia lak kepingin melakukan apa-apa mungkin lak misal diewani sekarabai dewe tapi iku bisa membahayakno wongi dewe yang membahayakan wongi yang membahayakan orang lain embenah akhirat yombahayakno maneh lariku susahid dati mau bodoh nah makanya temeriki samianiku pun ngaji pun ngaji pun diparingan anugerah kali kustiawah pun ngaji coba ayo ditemani ngaji ini ditemani piye gak ditemani kayak kados dan kitab matlab niku kan pun diomongakan awal pertama kali yang dibahas dan kitab matlab niku diomongakan orang yang menuntut ilmu itu harus fatohiril kalbah masohihin niyah wabdawib al-azbabi lapil umniyah jadi harus fatohiril kalbah harus menyucikan hatinya dan membersihkan niat menyucikan hati kipiasi menyucikan hati kutiba-kipiasi menyucikan hati penting kayak awak dewi soalnya ngantin lak kapan awak dewi niku artinya suci maksudnya suci niku ngantin cara bahasanya niku ngeh artinya suci berarti lak kati ngelakuin kebaikan niku penak mudah digampang nukar kustiawah niku sengsak niki sengsam yan perlu pahami niku mawantin datang sengsing dinamai fatohir kalbah niku ngantin lah terus enten mani hadis yang sanjang ingatlah bahwa di dalam jasad itu adalah ada sebuah ada segumpal darah jikalau segumpal darah itu baik maka baik juga jasadnya kalau dalam segumpal darah itu buruk maka jasadnya juga akan buruk apa itu tidak lain adalah hati dan terus hati niku seng utamalah cara ngantin misal enten uang kok ngsanjang enten orang iku lho sakjani loh hati niku api tapi yuk kelakuannya seng elek sakjani nge monten boten lho kapan kok kelakuannya elek jelas hati nge elek ngantin nge lho kapan hati nge api nge otomatis apa yang dilakukan juga ikut baik ngantin nge ghe terus gak pena uang hati nge api kati ngelakuin elek yura pena sih lho jelas lho ati nge misalpun elek lho kati nge ngelakuin api nge angel ngantin nge nah makanya niku temeniku diomongakan lewong seng gole ilmu niku seng pertama kali seng dibahaskan kitab matap niku fatohiril kolba harus menyucikan hati terus diomongkan male fatohiril kolba wangsoh hiniyah kudu membersihkan niate membersihkan niate ku biese berarti lho kati nge budal ngaji ku niate seng temenan niate di api nge cek nge niate di api ku biye lho kati misal saya budal ngaji di niate budal ngaji kepingin itu sangu sangu ini pindah seng 10 ribu dah di budal ngaji misal 10 ribu nge nge pun samian itu nge sepuluh sepuluh hewut tak misal samian tumbas kaya tumbas bihlor ente kaya tumbas penol pun ente nge pun samian itu nge warag tak pun ikut tak tapi lak samian misal nge budal ngaji samian niate niate insal budal ngaji lillahi ta'ala samian itu eake samian itu eake pertama sangu oke terus nge mali isok ketemu koncone guyan-guyan oke terus mali saket silaturahmi kali guru-guru oke itu mane terus barang nge pahala oke itu mane pahala ni terus dicatat kalih malaikat samian iku jihad visabilia oke lho itu eake samian niat krono kusti Allah tapi lho samian kepingin ini maksudnya budal ngaji kepingin itu sangu ya wes ikut tak itu samian sangu oke tadi mulai menjeng sampe emben coba diniati leka di budal ngaji nah hati ini niat insal ngaji lillahi ta'ala wes menutok gausakeake leka leka niat dikonggonetan hati pun semoga bermanfaat al-fatihah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh